Agenda Fuji berlibur ke Jepang dalam rangka menengok Azizah Salsyah rupanya mendapat komentar tidak sedap dari segelintir netizen. Dari unggahan yang beredar, beberapa netizen tampak menyayangkan Fuji kerap berlibur ke luar negeri tanpa membawa keponakannya, Gala Sky. Kerja keras buat Gala, tapi kalau ke luar negeri jalan-jalan. Galanya kasihan gak pernah diajak, paling mentok liburan ke Bali doang, ujar seorang netizen. Seiring santernya hal tersebut, mantan pacar Tarik Halilintar itu angkat bicara dalam sesi live baru-baru ini. Menurut pengakuan Fuji, dirinya masih belum berani memboyong Gala Sky yang masih kecil ke luar negeri. Aku belum berani ajak anak kecil. Barang aku aja hilang mulu, apalagi bawa Gala, ucap Fuji. Pasalnya, anak bungsu Haji Faisal itu menilai dirinya belum bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri sehingga dirasa belum siap membawa Gala Sky. Aku belum bisa tanggung jawab kayak gitu-gitu loh rasanya, sambung Fuji. Cuplikan unggahan video curahan hati Fuji tak memboyong Gala Sky berlibur ke Jepang ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 269,4 ribu jumlah tayangan. Sejauh ini, ini yang paling sotoy, tulis akun TikTok March LV16, dilansir pada Sabtu, 25 November 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian tampak pasang badan membela Fuji, gak harus bawa Gala kemana-mana, yang penting biaya dia terpenuhi dan dia gak kekurangan apapun dari uti dan keluarganya, tulis seorang netizen, lagian anak kecil belum paham kalau diajak ke luar negeri. Udah capek, nyesuain musim juga, kata netizen lain, emang gampang bawa anak kecil ke luar negeri? Kecuali ada oma-opa ikut, saya aja ada ibu-ibu gak berani kalau bawa anak, ujar netizen yang lain, selain itu. Sejak Tarik Halilintar dikabarkan dekat dengan Aliyah Masaid, Putri Reza Artamevia itu menjadi sering dibanding-bandingkan dengan selegram Fuji Anti-Utami alias Fuji. Pasalnya, Fuji merupakan mantan Tarik Halilintar sehingga warganet menjadi penasaran apa perbedaan Putri Haji Faisal itu dengan Aliyah. Salah satu contohnya dalam mengunggahan TikTok Ladialia 8. Dalam postingan itu, terlihat keduanya sama-sama sedang menari. Namun, terlihat jelas bahwa Fuji hanya menari sesuai dengan tren, TikTok. Sementara Aliyah meng-cover tarian Lisa Blackpink untuk lagu, Money, lokasi mereka menari pun berbeda. Fuji berada di jalan raya, sementara Aliyah tampak bersama seorang pelatih di dalam stud gerakan yang dilakukan Fuji juga tidak begitu energik, bereda dengan Aliyah yang terlihat bersemangat mengikuti gerakan pelatihnya, Io. Meski terlihat sangat berbeda, keduanya sama-sama pandai bergoyang. Sama-sama 21 tahun. Beda gerak aja, ujar pengunggah video, Ladialia 8. Kolom komentar pun dipenuhi dengan tanggapan penggemar Fuji maupun Aliyah. Mereka ramai membanding-bandingkan dan merasa idolanya yang lebih baik dalam menari. Vibesnya uti gak ada-ada lawan tanding. Masya Allah uti hebat kamu nak, Fuji perempuan. Kalau Fuji happy karena dia bukan dari keluarga broken home, aura happy emang asli, kata GMI. Fuji lah, nyantai tapi asyik tidak riweh, sambung nganin selain ga.